Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat kembar kembali lagi bersama papi kembar channel di perbaikan mesin dan otomotif oke sahabat kesemua sore ini papi berada di dalam mobil strada triton tipe exit tahun 2009 ya disini papi mau sharing kepada teman-teman semua sesuai permintaan subscriber untuk masalah-masalah yang sering terjadi pada mobil strada triton nah disini papi mau sharing ya jadi untuk mesin 4D56 ini atau strada triton dan pajero spot ini 11-12 ya mesinnya sama menggunakan mesin 4D56 tapi perbedaannya di turbocharger yang sudah PGT atau high speed ya Nah jadi sebelum lanjut ke videonya teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe dan like mudah-mudahan info yang papi kembar bagian ini bermanfaat buat teman-teman semua dan jangan lupa tekan juga tombol loncengnya ya supaya ada notifikasi terbaru dari papi kembar buat teman-teman semua oke teman-teman kita lanjut kita lihat tuh bagian kondruksi mesinnya ya oke disini untuk mobil strada triton ya permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di mobil strada triton maupun tanpa jiro spot di bagian mesin terutama ya jadi untuk permasalahan yang sering terjadi pada mobil strada triton ini teman-teman ini sering terjadi rembus di bagian EGR ya untuk di bagian EGR nya sering terjadi rembus untuk di bagian sini nah untuk bagian bawahnya ini sering terjadi rembus kemudian untuk penyakit yang yang sering terjadi itu engine cek lemnya sering menyala nah sering menyalanya itu dalam jangka waktu yang tidak sebentar ya lama intinya kita harus rajin pada penggantian di filter solar nah untuk buat teman-teman semua yang pengguna strada triton apabila kita melakukan perawatan rutin atau berkala maka masalah itu jarang terjadi ya di selain di bagian EGR untuk di bagian penutup roker kopernya juga sering terjadi rembus ya biasanya terjadi rembus di bagian sini ya bagian sini sampai depan nah itu sering terjadi teman-teman ya untuk kerusakan yang sering terjadi di sini menurut papi kembar ini tidak tidak terlalu sering terjadi soalnya untuk perawatan berkala kalau dia memang rajin untuk merawatnya tentu kerusakan itu tidak akan terjadi ya Nah untuk di bagian mesin ya teman-teman ya Nah di kemudian untuk di bagian bawah sini teman-teman ini kerusakan yang sering terjadi kita lihat di bagian selang vakum pam ya selang vakum pam ini ini seling sering terjadi rembus ya jadi untuk kerusakannya ini berada pada selangi yang kaku dan keras ini kemudian selang ini harus diganti ya perhatikan penggantian pada selang ini kita harus menggunakan selang yang original kalau bisa karena eh serang selang ini riskan sekali ini bocor ya kalau untuk menggunakan barang biasa jadi untuk pemasangan bongkar pasangnya bisa mengakibatkan bagian vakum pam ini pecah ya akibat pengencangannya yang kurang rata nih ini sering terjadi ya teman-teman ya ini sering terjadi untuk di masalah lainnya menurut papi tidak ada ya apabila kita sering mengganti filter solar perawatan berkalanya bagus ini tidak ada tidak ada terkendala pada mesin untuk bagian kaki kakinya untuk strada triton ya untuk strada triton untuk bagian kaki kakinya papi dipikir untuk kaki kakinya ini sangat awet namun di bagian kampas remnya ini apabila tracknya di bagian lumpur ini cepat habis ya temen-temen ya untuk bagian di sped bagian depan kemudian untuk bagian rem bagian rem bagian belakang ya apabila kita tracknya lumpur off-road maka eh kampas rem ini tidak akan awet intinya seperti itu nah kita bisa mengetahuinya temen-temen ya apabila kampas rem belakang yang sudah habis atau kita bisa melihatnya di bagian handle handbrake ya Nah ini untuk eh menurut papi ini kemungkinan besar untuk bagian kampas belakangnya atau sepatu remnya ini sudah habis ya kita bisa ditandakan dengan tingginya Hendrik atau handle rem tangannya Nah solusi utama kita bisa lihat untuk di bagian belakang tromol itu ada namanya penutup ya penutup kita bisa lihat untuk bagian sepatu remnya apabila dia masih tebal kemungkinan besar ini minta di setel apabila habis kita harus secepatnya melakukan penggantian pada sepatu remnya seperti itu untuk permasalahan di yang lainnya kalau menurut papi tidak ada ya temen-temen ya Nah di sini untuk penggantian pada oli diusahakan jangan terlalu banyak apabila terlalu banyak untuk bagian intercooler selang intercooler yang berada di sini temen-temen ya Nah untuk di bagian selang intercoolernya di yang berada di sini ini bisa saja rembes atau basah ya karena kebanyakan blow by gas atau uap olinya yang terlalu banyak sehingga rembes di bagian selang dan bagian eh trotol bodi ya trotol bodinya biasanya basah ya temen-temen ya untuk bagian bawah sini nah di bawah sini ini sering-sering terjadi bermasalahnya seperti itu nah buat temen-temen yang eh yang ingin membeli mobil strada triton nanti papi buatkan videonya cara pengecekan yang eh benar ya maksudnya sangat jangan sampai salah memilih karena untuk bagian strada triton ini di bagian mesin kita tidak tahu nih temen-temen ya karena untuk bagian mesinnya tertutup kemudian untuk bagian yang lainnya juga ini tidak terlalu kelihatan ya jadi bagaimanakah cara memilih strada triton yang benar nanti papi buatkan videonya Oke temen-temen untuk permasalahan di strada triton ini kalau kita sering mengganti peta solar intinya kita aman gitu ya jadi kalau kita sampai telat mengganti peta solar kemudian terjadi kerusakan pada peta solar kemudian masuk ke bagian supply pump maka supply pump ini tidak akan awet ya termasuk pada injektornya karena yang memasuk solar pada injektor itu supply pump apabila supply pump nya kotor maka injektornya akan bermasalah semuanya seperti itu ya untuk masalah yang lain tidak ada temen-temen ya untuk di kaki-kaki ini biasa untuk bagian 4WD nya biasanya bermasalah pada bagian boot draftsup sehingga pada saat kita melakukan 4WD itu terjadi bunyi nah intinya kita sering ganti juga untuk bagian oli pada transfer ya jadi 4WD nya kita rutin penggantian olinya setiap 20.000 km atau 4 kali ganti oli mesin itu penggantiannya 1 kali nah jadi untuk bagian kaki-kaki itu berada di boot draftsup atau asboholnya apabila itu sudah sobek kemudian timbulah suara pada suara 4WD nya pada saat kita lakukan belok ke kiri atau ke kanan ya oke disitulah penyakit atau yang biasa terjadi kerusakan pada mobil strada triton seperti itu ya oke teman-teman semoga bermanfaat buat teman-teman semua sampai ketemu lagi di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap bosku selamat sore selamat menikmati